Mendengar ucapan temannya tuh Sari langsung terdiam kan? Dalam hatinya Sari ngebatin, adek siapa yang nyariin aku nih? Perasaan dari tadi aku cuma sendiri lah. Adek siapa? Wow, astagfirullah. Apa jangan-jangan hantu anak kecil yang di rumah itu balik lagi ya? Hei wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wajumpa lagi nih di malam Jumat. Itu berarti saatnya aku akan kembali lagi menceritakan satu kisah horor Wawa buat kalian semua. Tanpa terasa malam ini kita sudah masuk di part 149. Bentar lagi 150 wak. Setelah kemarin dikawin Nusantara di part 148 aku bercerita tentang sosok teman goibnya ibu yang bernama Yanti. Malam ini aku akan bercerita tentang rangkaian pengalaman mistis yang dialami sama orang tua Wawaknya lagi. Eh orang tua Wawaknya lagi. Orang tuanya Wawak lagi ketika si Wawak ini masih dalam kandungan. Kisah ini diceritakan langsung oleh mama dan papanya Wawak kepada Wawak ini. Dan Wawak bercerita kepada kita semua. Nah pada saat itu orang tua Wawak ini mengalami banyak sekali teror menyeramkan setelah pindah ke rumah kontrakan baru ini. Awalnya mereka mengira itu cuma gangguan-gangguan biasa aja wak. Tapi ternyata makin lama gangguannya itu malah makin parah. Dan bahkan sampai membahayakan ibunya Wawak kita yang lagi hamilin si Wawaknya. Dan seiring berjalannya waktu mereka akhirnya tahu bahwa teror mistis yang mereka alami ini ternyata berkaitan dengan masa lalu dari rumah kontrakan yang mereka tempati wak eh. Nah penasaran kan sama kisah selengkapnya? Bentar dulu. Karena kisah malam ini super duper menegangkan tentunya aku butuh banget mood booster untuk menemani aku. Nah supaya mood aku bagus nih wak sebelum menceritakan kisah horor Wawak ke kalian biasanya aku harus minum kopi dulu wak. Kayak kan? Dan pastinya kopi andalan yang selalu jadi favorit aku adalah si kopi gula aren. Kopinya lagi ngetrend kali memang wak dan rasanya buat semua orang pengen. Cara penyajiannya juga sangat mudah wak bisa kalian sajikan dalam keadaan hangat ataupun dingin pakai es. Dan selain itu juga untuk menambah cita rasa kalian juga bisa menambahkan susu UHT. Yuk kita buat sama-sama yuk! Nah pertama-tama gunting dulu ujung kemasannya lalu tuangkan seluruh isinya ke dalam gelas. Setelah itu tuang air panas secukupnya dan aduk-aduk sampai seluruh kopinya larut wak ya. Kalau udah jangan lupa masukin es batunya wak. Dan yang terakhir biar rasanya makin nikmat lagi tinggal aku tuangin susu UHT-nya deh. Dah jadi! Tuh ya kan? Ini aku izin minum dulu wak ya. Bismillahirrahim. Eh segarnya ya Allah. Perpaduan kopi dan gula arennya itu loh wak pas kali di lidah. P kopi gula aren ini memang paling cocok untuk jadi mood booster di segala kondisi. Karena apa? Karena rasanya betul-betul patent. Tentunya aku sangat merekomendasikan kalian untuk segera memborong p kopi gula aren sekarang juga wak. Langsung aja cus pergi ke minimarket terdekat. Mumpung lagi ada promo wak eh beli 2 gratis 1. Iya kan? Nah kalau udah beli jangan lupa langsung diseduh wak ya. Biar kalian bisa langsung merasakan nikmatnya p kopi gula aren lebih paten, lebih keren. Nah setelah minum p kopi gula aren nih wak aku langsung bagus lagi nih. Aku jadi makin semangat lagi untuk menceritakan kisah malam ini kepada kalian semua. Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya wak ya. Check it out! Nah jadi wak kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama wawak aku yang kita sebut aja namanya Bagas dari Jawa Tengah. Halo Bagas! Nah pengalaman ini wak dialami oleh kedua orang tuanya Bagas ketika Bagas masih dalam kandungan. Dan sebenarnya nih wak ya disini tuh Bagas gak minta namanya buat disamarin. Sebutin aja kak nama aslinya. Tapi karena aku dan tim merasa lebih baik semua nama yang ada di kisah ini disamarin aja. Jadi aku mau disclaimer dulu kalau semua nama dalam kisah ini bukan nama aslinya wak ya. Kami yang memutuskan untuk menyamarkan nama aslinya. Makanya disini kita sebut aja nama ibunya Bagas Ibu Sari dan nama ayahnya Bagas Bapak Danang. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat nih wak untuk memudahkan ceritanya kita langsung panggil pake namanya aja ya. Danang dan Sari. Oke? Nah lanjut lagi wak jadi ceritanya pada saat itu ketika Sari dan Danang baru saja menikah mereka berdua sepakat untuk langsung pindah rumah nih. Mereka tidak lagi tinggal bersama orang tua mereka karena ingin segera memulai hidup baru sebagai sepasang suami istri berdua aja. Tapi sayangnya kala itu Sari sama Danang ini belum punya cukup uang wak untuk membeli rumah. Alhasil di masa awal pernikahan itu mereka memilih untuk mengontrak terlebih dahulu. Kebetulan pada saat itu Sari ini bekerja sebagai dosen wak di salah satu kampus di Jawa Tengah. Nah akhirnya Sari ini banyak lah kan bertanya sama temen-temen sesama dosennya barangkali mereka semua punya info tentang kontrakan kosong nih. Ya sudah siap huni gitu kan. Ya nanti kalau misalnya ada info kabarin aku ya aku pengen kontrak sama laki aku kayak gitu. Dah. Dan lah tuh suatu hari salah satu temennya si Sari yang bernama Fanny tiba-tiba bilang lah ke Sari. Eh apa Sari kamu udah dapet kontrakan belum? Aku ada loh info kontrakan kosong nih. Tempatnya gak jauh dari sini kok kebetulan yang punya juga sepupuku sendiri. Kalau misalnya kamu minat nanti aku kasih tau nih tempatnya kata Fanny. Eh pas kali aku juga belum dapet kontrakan mbak. Boleh lah boleh yuk. Nanti kita survei kesana bareng-bareng yuk. Kata siapa ini? Kata siapa kan? Kata Sari. Oh yaudah nanti aku antar ya kata si Fanny. Dah tuh singkat cerita dengan ditemani Fanny Sari pun berangkat kesana untuk mensurvei kontrakan itu. Nah waktu nyampe ditengok kan rumah ini ternyata terdiri dari dua lantai wak. Ukurannya gak terlalu besar nah tapi tampaknya nyaman kali. Nah ketika Sari melihatnya seketika Sari merasa langsung cocok wak. Sari pun nanya eh berapa harga sewa kontrakan ini mbak? Dan ternyata harganya juga murah kali. Akhirnya tanpa pikir panjang Sari pun memutuskan untuk menyewa kontrakan itu. Sari gak konsultasi dulu wak sama lakinya? Tidak. Tepat pada saat itu juga dia langsung membayar DP sebesar 50%. Oke mbak saya ambil rumah ini saya mau nyewa gitu. Dan setelah transaksi itu selesai barulah dia bilang ke lakinya mas Danang. Aku udah dapet nih kontrakan dari sepupunya mbak Fani. Aku tadi udah survei dan udah bayar DP juga. Maaf mas sih aku gak diskusi dulu sama kamu. Tapi kontrakannya bagus kok mas. Insya Allah kita betah disana ya. Kata siapa Sari? Dan disitu suaminya jawab. Oh yaudahlah yang gak apa-apa yang penting kamu yang cocok sama kontrakan. Yang lagian udah dibayar kan. Sayang juga kalau misalnya gak jadi. Yaudah kalau gitu besok kita udah mulai pindahan kesana aja kali ya. Kata mas Danang. Dah tua kan. Singkat cerita. Sari dan mas Danang ini pun mulailah pindahan ke kontrakan baru mereka yang lantai dua ini. Nah pas mereka lagi sibuk bersih-bersih rumah wak. Tiba-tiba Danang ngerasa kalau hawa di rumah tuh tuh gak enak wak. Danang ini mendadak merinding sebadan-badan gitu. Dia bilang lah ke Sari. Eh dek kok hawa rumah ini gak enak ya. Kamu ngerasa juga gak? Kayak ada yang gak beres lah sama rumah ini. Itu kata mas Danang. Ah udahlah mas itu cuma perasaan mas aja. Aku ngerasa biasa-biasa aja kok mas. Jangan terlalu percaya lah sama yang kayak gitu-gitu. Udah lah yuk kita lanjut beres-beres aja lagi. Kata Sari. Dah mendengar jawaban Sari Danang pun memilih untuk mengabaikan perasaan yang udah gak enak tadi itu wak. Dan untungnya sampai dengan proses pindahan rumah itu selesai. Semuanya berjalan baik-baik aja nih. Tapi tidak lama kemudian lagi-lagi. Mas Danang mengalami sesuatu yang janggal di sana wak. Jadi ceritanya. Setelah selesai pindahan rumah Danang ngerasa tubuhnya udah lengket kali. Bekeringan. Orang capek lah pula ya kan. Baru habis pindah-pindahan. Nah dia pun langsung lah pergi mandi. Nah tapi pas dia udah masuk ke kamar mandi ini Danang sadar dia lupa bawa handuk. Danang teriak lah dari kamar mandi kan. Dek tolong deh ambilin handuk aku lupa bawa handuk gitu kan. Dek oh dek adek. Manggil Sari. Nah pada saat itu wak Danang berkali-kali memanggil istrinya tapi tetep gak ada jawaban. Gak ada disaut sama Kak Sari ini. Karena gak ada jawaban Danang pun segera membuka pintu kamar mandi. Dan mulai macam celingak-celingok gitu lah mencari keberadaan istrinya. Kebetulan kamar mandi yang Danang pakai ini ada di ruang tengah wak. Dan dari posisi itu samar-samar Danang bisa melihat ke arah ruang tamu. Kenapa aku merinding tiba-tiba ya? Dia ngintip dari situ dia bisa nengok ke arah ruang tamu sikit nih. Apas Danang tengok ke ruang tamu disitulah. Danang melihat ada seorang perempuan lagi duduk di ruang tamu tuh. Belum curiga Danang tua? Belum? Dia ngebatin. Walah istri aku lagi di ruang tamu tuh. Gak terdengar apa aku ngomong tadi ya. Dan pada saat itu Danang nih hampir aja wak. Mau teriak manggil istrinya yang lagi terduduk di ruang tamu tuh. Tapi setelah ditengoknya betul-betul perempuan nih kayaknya bukan istri aku lah. Tengok lagi kan. Nggak, nggak, nggak. Dia bukan istri aku nih. Eh siapa dia? Oh bukan positif ya Allah. Siapa nih orang ini? Nah menyadari kalau perempuan itu ternyata bukan Sari Danang pun langsung lah buru-buru. Dia kan keluar kamar mandi. Dia pakai ini dulu. Pakai celana yang dia pakai yang sebelumnya. Basah-basahan gitu buat memeriksa si perempuan itu secara dekat. Takutnya itu orang jahat yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah aja ya kan. Tapi wak ketika Mas Danang ini sudah mau berjalan menghampiri si perempuan tadi. Secara mengejutkan perempuan tadi lah. Hilang. Nggak ada lagi di ruang tamu loh. Eh kok hilang sih kawan ini? Kemana dia? Di tengah rasa kagian itu Danang cuma bisa bengong wak. Sampai akhirnya Sari tiba-tiba datang nepuk pundanya. Eh Mas kenapa kok bengong? Eh Dek itu apa? Tadi ada temen kamu kesini ya? Temen siapa? Dek tadi nggak ada tamu loh. Kok ada yang aneh Dek? Tadi emas ada lihat tuh. Ada perempuan duduk di ruang tamu. Makanya Mas kejar kesini. Enggak, enggak, enggak. Nggak ada kok orang yang datang dari tadi halusinasi mas nih. Iya kali Dek ya. Iya Mas kecapan dah lama di sana lagi. Dan tuh akhirnya Mas Danang pun mengabaikan hal janggal yang baru saja dia alami wak. Dah tapi nggak sampai di situ aja. Pada malam harinya ketika Danang ini mau tidur. Lagi-lagi Mas Danang ini mengalami sesuatu yang menyeramkan wak. Pada saat itu Danang tiba-tiba bermimpi. Melihat Sari istrinya berada di sebuah tempat. Gelap kali. Ya kan? Dan anehnya lagi Sari ternyata nggak sendirian di situ. Di mimpinya Mas Danang, Sari ini tampak sedang menggendong seorang anak perempuan berusia 6-7 tahun. Digendong nih. Ini tapi siapa nih? Kayaknya bukan keponakan aku, bukan adik aku, bukan siapa-siapa. Nggak kenal nih siapa perempuan ini. Dan yang membuat mimpi itu terasa semakin menyeramkan adalah ketika didekati sama Mas Danang. Dengan ekspresi marah, si sosok anak kecilan di gendong Sari itu tiba-tiba bilang apa? Tindak kalian dari sini atau kalian tidak akan selamat? Kata dia. Dan ucapan anak itu seketika langsung membuat Danang terbangun wak. Dan ternyata pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Dengan jantung yang masih berdebar-debar, Danang pun memutuskan untuk sholat tahajud mantap. Biar lebih tenang dan nggak ketakutan lagi kan. Ih apa tuh tadi mimpi siapa tuh? Kenapa tuh? Anak ini siapa? Aku nggak kenal sama anak ini. Kenapa tiba-tiba disuruh aku minggat dari rumah ini gitu kan? Nah sholat lah. Tenang lah itu akhirnya pikirannya siapa Mas Danang. Nah singkat cerita wak, waktu pun berlalu. Tanpa terasa Danang dan Sari sudah berbulan-bulan tinggal di kontrakan ini nih. Semuanya berjalan baik-baik aja wak. Gangguan yang aku ceritakan tadi itu cuma terjadi di masa awal kepindahan mereka aja. Pun yang diganggu cuma Danang doang. Dan setelah itu semuanya aman nih. Dan mereka pun bisa tinggal di sana dengan perasaan yang bahagia. Dan kebahagiaan mereka juga semakin bertambah ketika tidak lama kemudian. Sebuah kabar baik datang menghampiri keduanya. Dimana pada saat itu Mbak Sari dinyatakan positif hamil. So ketika kabar kehamilan Sari ini pun langsung disambut dengan suka cita oleh keluarga mereka kan. Tapi sayangnya 3 bulan kemudian setelah Sari dinyatakan positif hamil. Kebahagiaan keluarga mereka mulai terganggu lagi. Karena secara mengejutkan. Teror-teror mistis di rumah kontrakan itu kembali datang menghantui mereka. Seperti yang aku ceritakan tadi juga wak. Gangguan-gangguan di awal kepindahan mereka ini lebih banyak dialami sama Mas Danang ya kan. Nah sekarang entah kenapa justru gantian ini ke Mbak Sari yang kena teror. Teror yang menimpa Sari ini bermula pada suatu hari eh pada suatu sore ketika dia ini sedang menunggu Mas Danang pulang kerja. Jadi ceritanya nih sore itu menjelang maghrib Sari ini lagi duduk lawak sendirian di ruang makan. Yang memang menghadap langsung ke arah tangga. Nah disitu sembari menunggu Danang pulang Sari menyempatkan diri untuk membuka laptop dan memeriksa pekerjaannya. Namanya juga ibu dosen lah kan. Memang kerjaannya pasti banyak. Eh sini gini dong. Nggak pas lagi fokus-fokusnya memeriksa pekerjaan di laptopnya ini wak. Tiba-tiba Sari dikejutkan dengan suara cekikikan anak perempuan. Ngebatin lah si Sari kan. Eh suara siapa tuh? Apa mungkin suara tetangga sebelah? Tapi kayaknya nggak ada anak-anak lah disini. Dan ini kok suaranya dekat kali kata Sari kan. Nah Sari berusaha tuh wak untuk mengabaikan suara cekikikan tadi. Tetap kembali fokus nih ke pekerjaannya kan. Tapi anehnya suara itu belum juga ilang wak. Nggak ilang. Iya suara siapa lah tuh bising. Nah kan terganggu kan. Karena udah nggak tahan sama suara itu Sari pun memilih untuk memeriksa langsung nih keluar rumah. Dia mau lihat nih siapa sebenarnya anak yang lagi cekikikan ini ganggu orang kerja aja. Apa betul anak tetangga sebelah? Pake gimana nih? Nah belum sempat si Sari ini berjalan keluar rumahnya. Nah ketika Sari, aduh merinding, ketika Sari mendongakkan kepala dari laptop itu wak. Disitulah Sari melihat bahwa ternyata sumber suara cekikikan anak kecil tadi berasal dari tangga rumahnya sendiri yang ada depannya. Tangga lantai dua atau yang tepat berhadapan ke depan dia. Eh kok ada anak kecil sih tuh? Di momen itu Sari dengan jelas melihat, aduh sumpah ini aku merindingnya beda. Aduh aku merinding lah. Stop lagi. Oke anyway. Di momen itu Sari dengan jelas melihat ada anak perempuan berusia tujuh tahun. Lagi duduk dan bermain sendirian di tangga rumahnya tuh. Duduk deh. Kayak main. Mempegang boneka gitu. Dengan terheran-heran ya Sari ngebatin. Itu anak siapa tuh? Kok bisa dia masuk ke rumahku? Udah mau maghrib pula gini. Kok belum pulang nih? Pasti orang tuanya nyariin nih. Belum curiga Sari waktu itu Wak. Belum? Dia berjalan lah ngampirin anak itu kan sambil bilang. Eh dek ngapain kamu disitu? Kok kamu belum pulang? Udah mau azan loh ini. Kata apa Sari? Mendengar ucapan Sari Wak. Anak perempuan yang semula menundukkan kepalanya itu. Secara perlahan-lahan mulai mendunga. Dan tepat ketika mereka saling bertatap-tatapan. Disitulah Sari melihat dengan mata kepalanya sendiri. Aduh merinding. Bahwa ternyata wajah anak perempuan itu hancur. Hancur mukanya Wak. Apa gak kalau langsung menjerit Sari? Nah seberu hal-hal jim. Kata dia. Dengan tebirit-birit Sari pun langsung lah itu masuk ke dalam kamar kan. Dia segera langsung mengunci pintu dan gak berani lagi keluar. Sampai Mas Danang nih pulang. Untungnya menjelang jam 7 malam Wak. Mas Danang ini akhirnya sampai lah itu di rumah. Sambil menangis sesungguhkan gitu kan. Mas Sari ini pun menceritakan lah semua kejadian horor yang dia alami tadi ke tangga. Melihat Sari yang ketakutan Mas Danang pun menenangkan. Udahlah sayang tenang ya. Sekarang udah aman kok. Mas disini dan hantunya juga udah gak ada. Udah besok kita buat pengajian aja di rumah ya. Yang ya biar nanti kita gak diganggu lagi. Nah udah tuh singkat cerita. Besok malamnya Mas Danang sama Mbak Sari ini pun langsung lah mengadakan pengajian di rumah. Mereka mengundang seorang ustad dan juga para tetangga sekitar rumahnya. Nah awalnya Wak pengajian malam itu berjalan dengan sangat khidmat kali. Sampai akhirnya salah satu tetangga mereka yang kita sebut aja lah namanya Bu Yeni. Tiba-tiba datang nih menghampir si Sari kan. Lalu dengan ekspresi ketakutan Bu Yeni ini bilang. Mbak Sari itu yang di atas adeknya Mbak Sari ya. Ketak. Mendengar ucapan itu refleks Sari langsung ngalihin pandangan yang ke atas juga lah kan Wak. Ke arah lantai dua tuh. Tapi waktu di dongak Sari gak nengok apa-apa. Gak ada orang. Dengan keheranan Sari jawab lagi. Oh maksudnya siapa Bu? Gak ada siapa-siapa kok di atas itu. Saya tinggal disini cuman berdua sama Mas Danang aja. Oh alah. Saya kira sama adeknya Mbak Sari juga. Oh enggak kok Bu. Emang kenapa? Ibu lihat apa? Kata Mbak Sari kan. Enggak-enggak Mbak. Enggak bukan siapa-siapa kok. Yaudah yuk dilanjutin aja lagi pengajiannya. Kata Bu Yeni. Dan setelah mengatakan hal itu Bu Yeni pun langsung beranjak pergi. Dan kembali duduk ke posisi dia semula. Nah ucapan Bu Yeni tadi Wak. Membuat Sari makin bertanya-tanya lagi. Eh kemarin aku nengok ada anak kecil disitu. Sekarang ada lagi nih Bu Yeni yang nengok si anak itu kan. Sebenarnya ada apa di rumah kontrakan ini? Apa betul disini ini ada hantunya? Hal itu pun langsung membuat Sari bergidik ngeri Wak. Tapi dia berusaha untuk bisa mengabaikannya. Dan kembali fokus melanjutkan pengajian nih. Ya kan? Dan langsung lah baca-baca lagi. Gak lama kemudian pengajian malam itu pun akhirnya selesai. Dan para tetangga mulai beranjak pulang ke rumah masing-masing. Pada saat itu Pak Ustadz menjadi orang terakhir yang pulang nih Wak. Ya kan? Dan ketika beliau berpamitan pada Mbak Sari sama Mas Danang. Disitulah Pak Ustadz ini mengucapkan sesuatu yang membuat mereka berdua jadi makin ketakutan. Dengan suara lirih Pak Ustadz bilang. Mbak Sari, Mas Danang. Kalian perbanyak sholat dan mengaji ya. Rumahnya sering-sering dipakai buat ibadah. Saya lihat ada yang lagi ngikutin Mbak Sari. Jadi tolong perbanyak ibadahnya ya Mbak ya? Mas ya? Dengar ucapan Pak Ustadz Sari sama Danang cuma bisa nganggu-nganggu ya tanpa bicara Wak. Tapi ketakutan itu mereka berdua. Siapa yang ngikutin si Sari ini? Gak langsung ditanya tuh sama Mas Danang. Meskipun memang agak sedikit ringgungan dengan ucapannya Pak Ustadz tadi. Sari sama Mas Danang gak... Ya itu tadi gak langsung mencari tahu lebih lanjut. Siapa yang ngikutin? Ada apa di rumah ini? Gak. Mereka lebih memilih untuk fokus menjalankan saran Pak Ustadz yaitu apa tadi? Rajin beribadah. Gak ada ruginya sama sekali. Dan Alhamdulillahnya setelah mereka semakin giat dalam beribadah Wak. Suasana rumah itu pun berangsur-angsur membaik. Gangguan-gangguan itu udah gak muncul lagi nih Wak. Sehingga Sari dan Danang pun bisa beraktifitas dengan lebih nyaman lagi. Promi selesai tapi ceritanya nih Wak ya. Nah singkat cerita Wak, waktu pun berlalu. Tanpa terasa kandungan Sari sudah memasuki usia 7 bulan nih. Meski kandungannya sudah semakin besar, sebagai seorang dosen waktu itu Mbak Sari ini masih tetap berangkat mengajar ke kampus seperti biasanya Wak. Pada saat itu Mbak Sari ini memang belum ambil cuti. Nah pada suatu hari ketika Mbak Sari ini sedang berada di kampus, salah satu temannya sesama dosen tiba-tiba ngampirin Sari nih. Dia bilang kayak gini, Eh akhirnya ketemu juga. Katanya, eh kenapa nih ya kan? Dengan sedikit terkejut Mbak Sari ini jawab, Eh halo Mbak, gimana-gimana lagi nyariin aku ya katanya. Bukan aku yang nyariin, tapi adek kamu. Kalian udah ketemu belum? Kata temannya. Mendengar ucapan temannya tuh Sari langsung terdiam kan. Dalam hatinya Sari ngebatin, Adek siapa yang nyariin aku nih? Perasaan dari tadi aku cuma sendirilah. Dek siapa? Wow, astagfirullah. Apa jangan-jangan hantu anak kecil yang di rumah itu balik lagi ya? Pak Ustadz kan waktu itu juga pernah bilang, Kalau ada sosok yang ngikutin aku nih, apa mungkin sebenarnya dia belum pergi? Nah menyadari hal itu Sari langsung kaget bukan main Wak. Tapi karena dia ini gak mau urusannya jadi panjang, Sari pun ya udah cuma menjawab pertanyaan temannya dengan sesingkat-singkatnya. Oh ya udah ketemu ke Mbak, makasih ya Mbak. Kata ya. Nah pigilah sih Sari kan. Nah kejadian-jangan yang dialami Sari di kampusnya itu terus membuat dia gak tenang. Dan ternyata betul aja, sejak saat itu teror mistis yang menghantuinya masih terus berlanjut dan memuncak ketika kandungan Sari memasuki usia 9 bulan. Udah ambil besar nih. Jadi ceritanya ya waktu itu pada suatu sore menjelang maghrib, Mas Danang ini kan baru aja pulang kerja nih. Seperti biasa ketika sampai di rumah ya dia langsung nemuin istrinya lah ya kan. Halo sayang, masuk eh mana istri aku nih? Sayang, sayangku Sari. Halo. Setelah berkali-kali memanggil Sari, istrinya gak juga jawab. Wah panik lah dia. Mas Danang pun langsung lah berkeliling ke seluruh bagian rumah untuk mencari keberadaan Sari. Gak ada istrinya Wak di kamar, gak ada di atas, gak ada di bawah, gak ada. Sampai akhirnya secara mengejutkan Mas Danang menemukan Sari istrinya sedang duduk sendirian sambil ngelamun di halaman belakang rumah maghrib-maghrib loh itu Wak ya. Lagi hamil besar pula di belakang, ngelamun. Awalnya Mas Danang mengira si Sari ini ya lagi nyari angin aja. Dia bilang kan, eh sayang ngapain disitu? Udah udah masuk-masuk, udah mau maghrib ini. Honing Wak, gak ada jawaban. Tidak ditangkapi sama Mbak Sari kan. Melihat Sari yang tetap diam, akhirnya Mas Danang pun berjalan lebih mendekati dia lagi. Nah pas posisi mereka udah makin dekat nih, seketika Danang kaget bukan main karena samar-samar dia mendengar Sari sedang menyanyikan lagu-lagu Jawa macam orang lagi nyindeng tuh lah Wak. Dan selain itu juga Wak, dengan gerakan tangan yang lemah gemulai Danang juga melihat bahwa Sari ini tampak sedang menari. Di tengah rasa terkejutnya tuh Wak, Danang semakin ketakutan lagi ketika Sari tiba-tiba berkata padanya dengan nada marah. Hah? Ini rumahku. Ninggat kalian dari sini. Ninggat! Sesaat setelah Sari mengucapkan hal itu, Danang akhirnya sadar kalau apa? Sari ternyata sudah kesurupan. Langsunglah Danang berlari keluar rumah kan untuk meminta bantuan warga nih. Dan kebetulan pada saat itu salah satu tetangga mereka memang ada yang paham Wak dengan hal-hal mistis semacam ini. Ini namanya Bapak ini kita sebutkan namanya Pak Bono ya. Dengan panik Mas Danang pun langsung menghampiri Pak Danang. Pak-apak Wak tolong, Pak istri saya kesurupan. Wah Mbak Sari kesurupan Mas, sekarang dia ada di mana? Di halaman belakang rumah saya, Pak tolong, tolong istri saya lagi hamil besar Pak E. Saya takut dia kenapa-napa. Kata Mas danang, yaudah yuk, kita kesana cepat yuk. Dan tuh singkat cerita, Danang, Pak Bono dan juga beberapa tetangga lainnya berbondong-bondong nih Wak. Menghampiri Mbak Sari yang masih dalam kondisi kesurupan kayak belakang tuh. Pada saat itu Pak Bono pun mulai membacakan doa-doa kepada Mbak Sari. Dan ketika doa itu dibacakan, seketika Mbak Sari pun menjerit kesakitan Wak. Sambil terus-terus berteriak sosok yang merasukin Mbak Sari ini bilang, Kamu sudah merusak rumahku. Aku gak terima. Kamu sudah merusak rumahku. Kamu sudah merusak rumahku. Ketet setanan, dalam waktu singkat suasana berubah kacau kali Wak. Mbak Sari ini terus berontak, bahkan dia juga sempat menggigit tangannya Pak Bono. Dan setelah berkali-kali dibacakan doa, akhirnya sosok yang merasuki Sari ini pun bisa keluar. Tapi ternyata Wak, masalahnya gak selesai di situ aja. Sesaat setelah sosok itu keluar, Sari langsung jatuh pingsan dengan darah yang mengucur deras dari kakinya. Pendarahan Mbak Sari. Dahlah, nampun dah lah tuh. Langsung buru-buru membawa Sari ke rumah sakit kan Wak. Sesampai di rumah sakit, para dokter dengan tanggap segera langsung menangani Mbak Sari. Dan karena memang kondisinya darurat, tepat pada malam itu Mbak Sari ini harus segera langsung dibawa ke ruang bersalin untuk melahirkan. Meskipun melalui proses yang tidak mudah dan sangat-sangat mendebarkan tentunya, Alhamdulillah tidak lama kemudian anak dalam kandungan Mbak Sari ini pun berhasil dilahirkan. Malam itu Mbak Sari melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Dan bayi itulah yang kemudian diberi nama Bagas. Wah, Wak yang ngirimin cerita ini ke kita semua. Ah, lahirlah Bagas itu kan. Dan setelah sempat rawat inap selama beberapa hari Wak, Sari dan baby Bagas yang masih bayi ini pun akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah. Barulah di situ Mas Danang memberanikan diri untuk bertanya pada Sari mengenai apa yang sebenarnya terjadi di hari ketika Mbak Sari itu keserupan. Masih penasaran kali Wak Mas Danang kan? Nah, disitulah baru Sari ini cerita. Kalau awalnya pada sore itu Sari ini memang sedang menyapu halaman belakang rumah Wak. Dan ketika dia lagi ngeasik-asik nyapu, tiba-tiba nih Wak ya, Sari dikejutkan dengan kemunculan dua sosok perempuan. Yang satu anak-anak, satu ibu-ibu. Nah, keduanya ini Wak wajahnya tampak sangat hancur berumuran darah. Bukan orang hantu yang datang tuh. Nah, pas nengok kedua sosok itu Wak, ketika Sari nge-freeze, gak bisa gerak dia. Sari juga semakin ketakutan ketika tiba-tiba Wak, sosok anak perempuan itu berlari ke arah si Sari. Berlari ngajak mainan dia. Enggak, dicek ke eler Sari Wak. Dan setelah anak itu nge-ke, ah disitulah Sari udah gak ingat apa-apa lagi. Disitulah dia mungkin baru keserupan. Itu yang ku tengok Mas, kata dia ke si Mas Danang kan. Mendengar cerita Sari, Danang pun akhirnya memutuskan untuk kembali lagi mengadakan pengajian di rumah itu Wak. Sekaligus ya juga untuk kesyukuran anak mereka yang baru lahir ini ya kan. Nah, mereka balik lagi nih Wak, mengundang Pak Ustadz yang waktu itu datang. Dan juga beberapa tetangga sekitar. Nah, setelah pengajian yang selesai, Mas Danang sempat tuh Wak ngajak Pak Ustadz buat bicara sebentar. Di sana lah Mas Danang ini bilang, Pak Ustadz mohon maaf ini ya, kemarin kan Bapak pernah bilang tuh, kalau ada sosok yang ngikutin istri saya kan Pak, sebenarnya sosok itu apa Pak? Siapa dia? Jadi yang awalnya Mas Danang gak begitu mau memikirkan hal ini, sekarang jadi penasaran Wak. Jangan-jangan sama nih. Nah disitulah Wak Pak Ustadz jawab. Mas Danang, mereka adalah dua sosok perempuan Mas. Ibu dan anak. Aduh merinding aku. Ibu dan anak. Mereka udah lama mengikuti Mbak Sari sejak kalian pertama kali pindah ke rumah ini. Kustofelazim, kaget gue. Mereka berdua sudah lama mengikuti Mbak Sari sejak kalian pertama kali pindah ke rumah ini. Bahkan nih Mas ya, sebenarnya sejak masih di dalam kandungan, anak kalian ini juga sempat menjadi incaran mereka. Tapi untungnya Mbak Sari rajin ibadah, sehingga terlindungi dari incaran sosok-sosok itu. Saran saya Mas, supaya Mbak Sari bisa terbebas dari kedua sosok-sosok tadi, saya sarankan Mbak Sari untuk dirukiah saja. Saya akan bantu. Kata Pak Ustadz, Mas Danang pun langsung setuju lah ya kan. Nah singkat cerita, setelah dirukiah, Alhamdulillahnya dua sosok tadi pun berhasil dilepaskan dari Mbak Sari. Dan sekarang Nat, dua sosok itu sudah tidak lagi mengikuti Mbak Sari Wak. Dan supaya semua kejadian horor yang menghantui mereka ini tidak terulang kembali, Mbak Sari dan Mas Danang pun akhirnya sepakat untuk pindah rumah. Kenapa nggak dari awalnya pindah rumah Mas Danang kan? Nah tapi kita nggak tahu juga kondisi finansial orang Wak. Sekali memang uangnya belum cukup, uang untuk persiapan bagas lahir pula ya kan. Atau mungkin sayang masih, ya kan. Atau mungkin pada saat itu mereka masih betah-betah aja, cuman sekalinya dapat gangguan langsung ekstrim gitu Wak. Dah, pindah rumah lah itu. Nah sampai sini kalian pasti penasaran kan, jadi sebenarnya dua sosok perempuan itu siapa Nadia? Sosok ibu dan anak itu kenapa bisa ada di sana? Nah jadi Wak ternyata beberapa saat sebelum Mbak Sari dan Mas Danang ini pindah rumah, mereka berdua ini sempat ngobrol-ngobrol dengan salah satu tetangga yang ada di sana. Dan dari obrolan itulah mereka akhirnya tahu sebuah fakta mengejutkan tentang rumah kontrakan yang mereka tempati itu. Ternyata, ternyata 15 tahun lalu, jauh sebelum Mas Danang sama Mbak Sari pindah ke sana, rumah itu pernah ditempati oleh seorang ibu single parents Wak, dengan anak perempuannya. Awalnya kehidupan mereka berjalan baik-baik saja, sampai pada suatu malam tiba-tiba sebuah tragedi yang sangat mengenaskan datang menimpa keduanya. Dimana pada malam itu secara mengejutkan, rumah mereka ini menjadi target sasaran beberapa perampok. Dan dalam aksi keji itu, si perampok ini ternyata juga dengan tega menghabisi nyawa ibu dan juga anak perempuan itu yang tinggal di rumah ini. Dan keduanya meregang nyawa setelah dada mereka ditusuk pakai pisau. Dan selain itu juga, inilah, aduh kasihan, wajah mereka ini sempat macam dibanting berkali-kali ke tembok gitu loh Wak, hingga hancur. Itulah kenapa sosok yang menghantui Mbak Sari ini kan muncul dalam kondisi muka hancur kan. Itu dialah penyebabnya, ya Allah. Dan konon-konon katanya sejak kejadian perampokan itu, rumah ini pun jadi kayak mendadak angker gitu lah. Makanya harganya murah kali, ya Allah nggak ada yang mengontrol di sana. Dan untuk mencegah agar sosok-sosok tadi tidak meneror warga sekitar, maka ditaruh lah itu Wak, beberapa sesajen di sana sama warga. Tapi pada saat Mas Danang sama Mbak Sari pindahan ke sana, ternyata tanpa sengaja Mas Danang ini ngebuang sesajen itu. Nah hal itulah yang membuat dua sosok perempuan tadi jadi marah. Sosok-sosok itu merasa kehadirannya Danang sama Sari ini telah menghancurkan tanda kutip rumah mereka. Kayak gitu Wak. Serem kali ya. Pastinya Danang sama Sari ini nggak pernah menduga kalau rumah kontrakan yang mereka tempat itu ternyata dulunya pernah menjadi TKP dari kasus penghilangan nyawa secara brutal. Pantes aja di situ gangguannya banyak kali ya kan. Sampai di sini kalian paham kan Wak kenapa akhirnya kami memutuskan untuk menyamarkan semua nama yang ada di sini. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang teror mistis yang dialami oleh keluarganya Bagas. Kisah ini betul-betul bikin aku bergidik ngeri kali. Karena bukan hanya karena penampakan hantunya aja Wak, tapi juga karena aku ngebayangin ada di posisinya Sari lagi hamil besar tuh Wak. Waktu dia keserupan sampai pendarahan itu loh. Bahkan ya Wak, biar kalian tahu malam itu ketika Sari dilarikan ke rumah sakit sebenarnya dokter ini sampai bilang kalau kondisi Sari dan juga kandungannya sudah sangat parah. Kalau telat dikit aja kalian bawa ke rumah sakit salah satu dari mereka bisa nggak selamat. Bayangkan sama kalian, bisa jadi waktu itu Sari atau bayi atau si Bagas dalam kandungan tuh bisa meninggal dunia. Tapi Alhamdulillahnya Mas Danang berhasil membawa Sari ke rumah sakit tepat waktu dan dokter juga langsung sigap nih dalam menangani mereka. Kita doakan langsung bersama semoga Bagas dan juga keluarganya Tante Sari dan juga Om Danang selalu sehat selalu ya. Kemana pun kalian pergi semoga kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbil Alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dida-da dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tonton informasi menarik dan menegangkan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye!